Intro Hi guys, it's Phoebe, welcome and welcome back to my channel Jadi di video kali ini sesuai sama judul videonya Aku bakal bikin another haul video lagi Dan untuk video haul kali ini tuh Semua itemsnya aku dapet dari Uniqlo Karena kemarin tuh aku sempet shopping Dan beli beberapa items dari website Uniqlo So ya, without any further ado Langsung aja Kita mulai ke videonya Nah jadi seperti biasa, kalo misalnya kalian tau Aku tuh tiap kali belanja di e-commerce manapun Itu aku selalu mulai dari aplikasi Shopback dulu Biar aku tuh bisa dapet cashback tambahan Karena emang bener-bener untung dan lumayan banget si cashbacknya itu Aku sebenernya udah lumayan sering juga Ngejelasin tentang si Shopback ini Di beberapa video lama aku Karena emang aku bener-bener suka itu sama aplikasinya Tapi sekarang aku bakal jelasin ke kalian lagi Karena siapa tau ada beberapa dari kalian yang belum tau Atau kalian disini masih subscriber sebaru aku So basically Shopback itu adalah aplikasi yang bisa ngasih kalian cashback Untuk setiap transaksi belanja online yang kalian lakuin di e-commerce yang ada di aplikasi Shopback Nah salah satu aplikasi e-commerce yang ada di Shopback ini itu adalah Uniqlo Nah aku sendiri tuh juga emang suka belanja beberapa baju-baju atau kayak kebutuhan aksesoris aku tuh di Uniqlo Karena pilihannya tuh bener-bener banyak banget dan rata-rata baju di Uniqlo tuh kayak pada simple basic gitu Which is itu adalah selera baju aku Dan khusus di tanggal 24 Juni ini Uniqlo itu lagi ngadain Uniqlo Super Brand Day Dan disana kalian bisa dapetin cashback 18% tanpa maksimum Nah ini kalian bisa lihat sendiri untuk total saldo yang selama ini udah aku kumpulin lewat aplikasi Shopback Lumayan banget kan makanya aku selalu biasain belanja di Uniqlo selalu mulai dari aplikasi Shopback Nah kalo misalnya kalian masih bertanya-tanya gimana sih cara pake aplikasi Shopback Tenang aja nanti aku bakal jelasin ke kalian Tapi untuk sekarang aku bakal lanjut nge-review dan juga menunjukin ke kalian items-items yang aku beli dari Uniqlo Oke jadi disini aku udah ada untuk si plastik Uniqlo-nya Dan disini aku tuh beli totalnya ada 4 items Jadi ada 2 baju sama ada 2 sweater Dan aku bakal mulai dari sweaternya dulu Nah jadi mungkin seperti yang kalian udah pernah tau rata-rata baju-baju di Uniqlo tuh emang pada basic semua gitu Jadi emang kayak tipikal baju yang gak banyak warna atau banyak desain yang kayak mencolok ngejreng gitu Which is aku bener-bener suka banget Karena akhir-akhir ini tuh aku emang lagi coba untuk balik lagi ke tipe estetik awal aku Yaitu jadi basic girl Karena kalo misalnya kalian liat instagram aku yang sekarang tuh aku emang lumayan banyak pake outfit yang Kayak pada warna-warni, color block, dan juga banyak desainnya Tapi untuk sekarang aku lagi nyoba buat balik lagi ke tipe estetik awal aku So yeah, the first thing that I bought dari Uniqlo itu adalah si sweater ini Dan jujur aku tuh bener-bener suka banget sama semua sweaternya Uniqlo Karena dia tuh super duper nyaman dan juga adem banget buat dipakenya Oh iya dan yang tadi aku bilang disini aku beli sweaternya tuh ada 2 Jadi ada yang warnanya hitam kayak gini Dan ada yang warnanya coklat Ini warnanya coklatnya tuh kayak beige Tapi kayak beige tua gitu Pokoknya dia kayak gini, ini lucu banget aku suka banget sama warnanya Nah ini untuk details dari si sweaternya Di bagian kerahnya ini, dia tuh modelnya u-neck gitu Dan di bagian sininya dia ada aksen V-nya Sebenernya ini tuh sweaternya buat cowok Soalnya aku belinya di section yang men Tapi menurut aku, desain dari si sweater ini tuh kayak unisex aja Jadi bisa dipake buat cewek, bisa dipake buat cowok Jadinya aku memutuskan untuk beli ini Oh and by the way, aku lupa bilang ini untuk size dari sweaternya Itu aku tuh pesennya yang size S nih Karena ini tuh yang size S juga emang udah oversize gitu loh Kalau misalnya aku pake Soalnya kan ini size S untuk cowok Dan untuk aku sendiri, itu tiap kali beli sweater atau beli hoodie Itu emang sukanya tuh yang oversize gitu Pokoknya yang bermain kayak gede banget Karena kayak menurut aku bagus aja gitu dipakenya Dan nyaman juga Nah yang aku suka dari si dos sweater ini Karena dia dipakenya di aku tuh oversize Di bagian lengannya dia tuh juga ngasih kesan gombrong gitu loh Jadi kalo dipake tuh lucu gitu, gemesin Oh iya ini untuk details yang sweater yang coklatnya Ini sebenernya sama aja sih kayak sweater yang hitam tadi Dia modelnya u-neck Terus ada V-nya juga di bagian sini Pokoknya sweater ini tuh bener-bener nyaman banget buat dipakenya Kalian harus beli Dia tuh bahannya juga gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis Jadi menurut aku kalo misalnya kalian pake sweater ini di outdoor Itu tuh masih fine-fine aja, kalian gak bakal ngerasa terlalu kepanasan gitu Oke so moving on to the next item Ada dua kaos Kalo mulai dari yang ini dulu Ini untuk desain dari si kaosnya Dia kayak begini Ini dia tuh kayak kaos polosan gitu aja Dia gak ada gambar atau printon apa-apa gitu di bagian depan sama belakangnya Dan alasan kenapa aku beli si kaos ini tuh adalah Karena warnanya tuh bener-bener cakep banget Dia tuh kayak warna abu-abu Tapi rada warm gitu loh abu-abunya Jadi kayak abu-abu mendekati coklat gitu Dan aku jarang banget sebenernya ngeliat baju yang warnanya kayak begini Nah untuk bahan dari si baju ini Kalo misalnya kalian ngeliat gini mungkin kayak kalian ngeliatnya kayak katun gitu Tapi dia tuh kayak semacam katun yang rada licin gitu Jadi ini kalo misalnya kalian keliatan di kamera Dia tuh kayak bisa nge-stretch gitu bajunya Oh ya by the way ini untuk size dari bajunya itu Aku pesennya yang size M Biar dia rada oversize di aku Sementara aku tuh pake baju ini buat baju tidur Tapi menurut aku baju ini tuh juga bisa dipake buat jalan-jalan santai gitu Entah itu buat nongkrong atau kemal Dia tetep keliatan bagus dipakenya Apalagi kalo misalnya dipaduin sama biker shorts atau jeans gitu Ini lucu banget Oh ini untuk di bagian dalemnya dia tuh warnanya kayak beda gitu Pokoknya dia tuh materialnya kayak licin gitu Kayak semacam baju olahraga Tapi dia masih tetep nyerep keringat Oke the last item yang aku beli itu adalah kaos polos lagi Dan ini desain kaos polosnya beda by the way sama yang ini Ini sebenernya aku beli aja buat adek aku Karena ini juga baju cowok Ini untuk desainnya dia tuh kayak gini Dia modelnya u-neck Terus dia ada kantongnya juga di sebelah kiri sini Ini kantongnya dia lumayan dalam juga Dan ini untuk bajunya itu aku pesen yang size S Karena adek aku juga badannya rada kecil Tapi ini sebenernya desain baju juga cocok gitu sih dipake buat cewek Ini di bagian bawah si bajunya Dia tuh kayak ada potongannya gini gitu Ini kayak gini Jadi dia tuh ngasih kesan lebih stylish pas dipake Dan ini aku suka lagi-lagi semua bahan dari baju-baju ini kok tuh emang gak pra fill Dia bener-bener enak dan juga nyaman banget dipakenya Ini tuh bener-bener alus banget Terus adem gitu loh pas dipake Dia juga meskipun warnanya putih Dia gak nerawang sama sekali Tuh dia gak tipis gitu bahannya Nah ini aku juga suka sama di bagian lengannya Dia tuh kayak lengan apa ya bilang ya Kayak lengan seperempat gitu Dia tuh ngasih kesan lengan kita tuh jadi kayak keliatan lebih kecil gitu loh Dan ini bajunya bisa kalian padupadanin sama jeans Atau sama cana pendek Sesuai selera kalian aja Oke jadi seperti yang tadi aku bilang Aku bakal nunjukin ke kalian gimana cara pake aplikasi Shopback Nah jadi yang pertama itu kalian pastinya harus download dulu aplikasinya Kalian bisa ngedownload aplikasi Shopback ini tuh di App Store maupun di Play Store Atau kalian juga bisa pake link yang udah aku taro di description box di bawah Nah kalo misalnya kalian udah klik linknya Kalian juga bisa masukin kode ini Biar kalian tuh bisa dapet tambahan bonus cashback 50 ribu Tapi ini tuh cuma buat pengguna baru Shopback aja ya Nah lanjut kalo misalnya kalian udah download aplikasinya Ini tinggal kalian buka aja si aplikasi Shopbacknya Pokoknya Shopback ini tuh kayak semacam pintu gerbang gitu Sebelum kalian mulai ngelakuin transaksi online di e-commerce yang ada di Shopback Nah abis itu kalian disini tuh tinggal cari aja option Uniqlo Terus kalian klik Nah sebelum belanja disini kalian juga bisa cek dulu untuk informasi cashbacknya Jadi kalian tuh bisa tau berapa cashback yang nanti bakal kalian dapet Nah udah deh disini kalian bakal langsung ke direct ke aplikasi Uniqlo nya Dan disini kalian tuh tinggal belanja aja kayak biasanya Kalian bisa pilih barang yang kalian mau Misalnya disini aku mau beli baju Terus ini tinggal dipilih aja bajunya Terus sizenya segala macem Dan abis itu tinggal kalian check out deh Nah sebenernya tadi aku udah bilang Shopback ini tuh emang bener-bener ngasih keuntungan banget Nih kalian bisa liat sendiri saldo cashback aku tuh udah nyampe segini Dan ini saldo cashbacknya tuh juga bakal otomatis langsung masuk ke account Shopback kalian Kalo nanti transaksinya udah terverifikasi Simple banget kan cara pake Shopback Jadi kalian tuh tinggal masuk aja ke aplikasi Shopback Terus tinggal klik-klik Dan abis itu kalian bakal langsung dapetin deh cashbacknya Oh ya kalian juga gak usah khawatir karena si saldo cashbacknya ini juga bisa kalian cairin Dalam bentuk pulsa atau transfer ke rekening bank Makanya selalu inget buat belanja kebutuhan outfit atau aksesoris kalian Di Uniqlo mulai dari Shopback biar double untungnya Nah aku juga mau ngasih tambahan info nih buat kalian Kalo di tanggal 24 Juni nanti kalian bisa dapetin saldo cashback yang lebih besar daripada biasanya Karena tuh bakal ada promo Uniqlo Super Brand Day Kalian tuh bisa dapetin cashback 18% tanpa maksimum Jadi kalo misalnya kalian tuh cuma belanja 100 ribu doang Itu kalian bakal auto dapet cashback sebesar 18 ribu Nah yang tadi aku udah bilang juga Khusus kalian pengguna baru Shopback Itu kalian bisa dapetin tambahan bonus cashback 50 ribu Dengan masukin kode yang ada disini Yuk langsung aja ambil bonus cashbacknya Dengan cara klik link yang udah aku taruh di description box di bawah Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.